Siapa yang tak kenal sosok ini? Sosok Ustaz asal Makassar, Sulawesi Selatan. Sering viral karena materi ceramah-ceramahnya yang jenaka, menyentil, dan penuh makna. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan itu, langsung saja kita beri sambutan kepada bintang tamu kita kali ini, Ustaz Dasat Latif. Apa kabar Ustaz? Waalaikumsalam. Langsung semara Ustaz, boleh gak ngobrol dulu Ustaz? Ini karena Ustaz kan katanya habis sakit, tapi langsung sekarang udah seger sehat ya? Alhamdulillah Allah memberikan saya nikmat, kesadaran betapa pentingnya sehat. Hikmah, hikmahnya apa? 6 bulan saya sakit. Nah sekarang, itulah sebabnya Allah selalu sampaikan dalam surah Rahman. Nikmat mana yang kau kupuri? Pak mau gak saya kasih handphone paling mahal? Pulsa 10 juta, gratis. Mau dong, mau dong. Tapi Allah cabut pendengarannya. Oh jangan. Nah itulah nikmat, jadi yang mahal itu bukan handphonenya, bukan selulernya, tapi pendengaran. Dan ini perdana setelah Ustaz Sakit di televisi di Q&A. Terima kasih silahkan duduk Ustaz, kita langsung mulai aja. Ada sembilan box, di dalamnya akan ada tema dan juga pertanyaan-pertanyaan Ustaz. Nanti Ustaz akan memilih nomor-nomor dari sembilan box ini. Siap Ustaz? Siap. Oke, langsung saja kita mulai. Nomor pertama, pilih nomor berapa? Nomor sembilan. Nomor sembilan, kita buka. Di balik nomor sembilan, ada jejak digital. Nah yang namanya Ustaz Dasat Latif, ini kan selalu viral. Banyak dong jejak digitalnya. Kayak Mbak Tejo nih, ngomong-ngomong. Gimana Mbak Tejo, melihat eksistensi dari seorang Ustaz Dasat Latif selama ini? Suka juga, karena istriku orang bugis. Jadi agak ngerti sedikit-sedikit kalau nyaman bugis. Iya, iya tuh. Nah, tapi kuncinya, ini kan milenial perempuan. Kenapa terkesan selalu ngebela suami? Ibu-ibu, menjaga suami, tidak dengan WA, tidak dengan HP. WA-nya diperiksa, ya kan? Menjaga suami, yang penting ibu-ibu harus hadir di hati suami. Hadir di hati suami itu gimana sih? Itu sempat viral juga, saya bilang. Percuma kau periksa HP-nya. Yang dikasih masuk di rumah, HP yang bisa aman. Tapi ada di mobilnya dua. Kok bisa tahu Ustaz, karena saya begitu. Jadi, bagaimana menjaga suami itu bukan dengan periksa HP. Tapi hadir di hatinya. Bagaimana suami bisa betah di rumah, tutur kata yang lembut seorang istri. Datang suaminya, disambut. Assalamualaikum kakandaku, arjunaku. Apakah itu sudah jadi jaminan, Ustaz? Akan hadir di hati suami. Siapa tahu kehadirannya banyak di hati. Ini gimana deh? Saya mencontoh pribadi saya. Nah, kalau Bang Hensat gimana nih? Misalnya ya, Ustaz nggak pakai jenggot. Kemudian kan ada justru Ustaz lain tuh yang menyarankan apa yang kita punya itu sedekahkan. Sedekahkan saja. Tapi kan Ustaz pakai, cincin pakai yang bagus, jam pakai yang bagus. Itu gimana tuh Ustaz? Kan seperti melanggar etika provisi ke Ustazan lah itu ya. Jenggot terus kemudian pakai yang mewah-mewah. Saya juga dikatakan, pernah ribut di Facebook saya. Ini Ustaz bicara-bicara sunnah, tapi kau tidak sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Ini buktinya kau nggak pakai jenggot. Saya bilang, mau dia apa kalau nggak mau tumbuh? Syukurnya saya, Bang. Saya punya barang bagus-bagus, tapi bukan saya yang beli. Kasih hadiah. Itu kelebihannya aja di Ustaz. Iya sih. Jadi dikasih. Dan orang yang memberi itu ikhlas. Kalau saya ada duit, mending bangun masjid. Mending sekolahkan anak yatim. Jelas, investasi untuk akhirat. Oke, nah tadi sudah ada bapak-bapak nih. Sekarang nona-nona nih. Silahkan Pak Ustaz, ini kan selama ini mampu mengenjam pesan-pesan dakwah dengan lebih cair. Ada lucunya, ada sarkasnya. Itu khas Indonesia sekali. Sehingga bisa diterima oleh banyak orang. Pertanyaan saya hari ini adalah, dari mana Pak Ustaz? Sekali itu Pak Ustaz dapat. Ini yang orang tidak tahu. Saya ini dosen komunikasi. S1, S2, S3 saya itu komunikasi. Dalam ilmu komunikasi. Ada yang disebut komunikasi persuasif. Bagaimana orang dibujuk, supaya dia mau ikut dengan kita. Itulah komunikasi persuasif yang lawannya adalah kursif, paksaan. Saya melanjutkan Sherly tadi sama Johana. Nah, tolong bujuk saya supaya sholat. Puasa saya lakukan, semua saya lakukan kecuali sholat. Ketika Allah perintahkan ibadah-ibadah yang lain, itu cukup perintah ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah bayar sakat, ayat saja turun. Tapi ketika Allah perintah sholat, tidak boleh ayat turun. Nabi dijemput oleh dua malekat, kemudian diajak naik, ketemu dengan Allah untuk menerima perintah ini. Kenapa? Karena perintah ini sangat penting. Mas, saya boleh dagang, bayar sakat sambil nyanyi. Saya boleh haji sambil nyanyi. Tawaf. La baik Allahumma la baik, la baik Allah syari kala kala baik. Boleh. Saya bayar sakat, boleh sambil nyanyi. Begadang, jangan begadang. Kenapa? Sholat tidak boleh. Allahu Akbar. Darah muda, darahnya pada. Batal sholat saya. Kenapa? Inilah puncak penghambaan kepada Allah. Jadi puncak penghambaan, kalau saya meraku hamba, sholat. Yang paling mulia dalam tubuh kita, kepala. Adek-adek bercanda dipukul pantatmu, masih senyum. Dorong dadamu, masih senyum. Tapi jangan bercanda pukul kepalamu. Kak, kau pukul kepala saya, pasti saya marah. Kenapa? Harga diri di sini. Tapi ketika kita sholat, anggota tubuh yang paling mulia, kepala, rendahkan seperti kakimu. Kita akan masuk ke next book. Ini penting. Kalau saya sudah mulai ter... Oh, oke. Karena ketika saya mau sholat, saya melihat banyak koruptor sholat. Ya. Saya melihat banyak orang sholat yang kalau saya ajak ngomong main HP. Yang paling enak memang, sholat tidak korupsi. Yang paling nyaman memang, paling ideal, sholat jujur. Tapi, wala talbisul haqqa bil batil, kata Allah. Allah tidak mencampurkan antara hak dan batil. Sholatmu beda, puasamu beda, maksiatmu beda. Itulah sehingga Allah hadirkan dua malaikat. Rakit dan atit. Mencatat yang baik, dibaik, yang salah-salah. Tapi ini setan kan tidak membiarkan itu. Maka setan masuk. Nah, dia sholat tapi dia korup. Tapi Allah maha adil. Maka ditimbanglah nanti. Mana yang lebih banyak? Kebaikanmu atau keburukanmu? Kalau dia baik amalnya, tapi tidak ada sholatnya, sia-sia. Kenapa? Passwordnya kebaikan itu, kuncinya itu adalah sholat. Ustadz, ketika naik haji, naik pesawat. Pesawat itu mungkin dibikin orang yang tidak sholat. Iya, betul. Terus gimana dong? Kursi itu mungkin dibikin orang yang tidak sholat. Iya, betul. Nah, bagi orang yang tidak sholat itu. Allah nanti perlihatkan amalnya. Yang ciptakan listrik ini luar biasa amalnya. Saya bisa dakwah karena ada maik. Dan maik itu dari orang non-muslim yang ciptakan. Maka Allah nanti pamerkan. Eh, ini kok punya amal? Oh, ini 10 gudah, 10 miliar aku punya amal. Mana passwordnya? Mana kuncinya? Kuncinya itulah sholat. As-sholatu imanuddin, as-sholatu miptahul jannah. Sholat itu kunci kebaikan, sholat itu tiangnya agama. Sebuah bangunan, dia bisa berdiri tanpa dinding. Sebuah bangunan, dia bisa kokoh tanpa atap. Tapi ketika bangunan tidak punya tiang, pasti tidak kokoh. Tiang itulah dalam agama, sholat. Dia tidak husu, tidak ada urusan. Allah tidak hitung kamu husu atau tidak. Kamu datang, dia sujud sama saya. Sudah sholat, idealnya dia bersih. Karena tidak mungkin sholat kalau dia tidak uduk. Tapi kok ada orang sholat tapi jorok. Buang sampah sembarangan. Itulah keberhasilan setan menggoda kita. Itulah sebabnya kita minta perlindungan kepada Allah. Kenapa ketika melontar 3 jumroh? Orang haji kan melompar 3 jumroh. Satu tiang, satu tiang, 7 batu. Kenapa tidak dikumpul saja itu? Satu kali lempar. Kenapa? Kenapa mesti 3 hari dan kenapa mesti 3 titik? Itu pesan moralnya. Melawan setan itu perlu nafas panjang. Dengar azan. Jangan pikir setan. Dia tebar itu. Tidak usah ke sholat. Nanti kau tua. Anggaplah pergi sholat. Setan menyerah tidak? Buru-buru kamu. Buru-buru. Akhirnya apa? Uduk tidak sempurna. Anggaplah anda sehuduk dengan sempurna. Setan menyerah tidak? Masuk masjid. Tidak usah sholat sunnah. Tidak usah sholat sunnah. Prinsipnya setan. Kalau dia tidak bisa dikalah. Jangan untung. Nah bagaimana Mbak Teja? Udah teryakit kan? Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.